Motor kosong pemirsa masih nyaksikan warah bahasa Cirebon. Singawi terjadi pandemi COVID-19 sangatlah, KB SMP sekota Cirebon ngegelar pembelajaran melalui metode daringlanluring. Dari tahun ajaran baru kian, KB guru wisnya pakai rencana pembelajaran jarak jauh. Sengit Senin Sindikit, SMP Negeri 5 Kota Cirebon wis ngegelar pembelajaran siswa melalui sistem daringlanluring. KB guru diwajibakan gawe perencanaan pembelajaran jarak jauh. Sejenik iku siswa gedek melalui pembelajaran lewat luring yaitu melalui media televisi RCTV. Kepala SMP Negeri 5 Kota Cirebon, Kanti Rahayu ngatakan, di tahun ajaran baru kian, kegiatan belajar mengajar digelar melalui daringlanluring. Baka anak siswa singalami keterbatasan di kepemilikan HP, maka SMP Negeri 5 gampang akan siswa beri metode lembar kerja dan pinjaman buku pelajaran. Sementara sing hasil evaluasi pembelajaran jarak jauh menggunakan daring selama pandemi COVID-19 sangat alas, KB siswa bisa melalui pembelajaran. Dekaten masih anak sekitar 5 persen siswa sing masih kengelan yang melalui kegiatan pembelajaran jarak jauh lantaran keterbatasan kuon. Pemirsa persiapan penyelenggaraan Umroh Sewu Patangatus Patang Pululor Hijriya ning optimalisasi Bandara Kertajati Jabar lan akreditasi BPW Badan Perjalanan Wisata dari PPU Travel digelar FKS Patu Jabar Kamis esok. Kegiatan kuon dilakukan kanggung ngepersiapakan jemaah Umroh baka pemerintah Indonesia atau Arab Saudi wis ngini zinakan maning perjalanan ibadah Umroh. Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati ngebuka kegiatan dialog silaturahim lan diskusi FKS Patu Jabar singusung tema persiapan penyelenggaraan Umroh Sewu Patangatus Patang Pululor Hijriya Kamis esok. Kegiatan kian dari optimalisasi Bandara Kertajati Jabar lan akreditasi BPW Badan Perjalanan Wisata dari PPU Travel Singwis Berizin Singkemenang. Berdasarkan catatan Sing Ana, sengat Februari rongi rong puluh sampai sekian wis ana 160 ribu bitung puluh sanga jemaah Umroh asal Jabar sing terdampak COVID-19. Sampai para pengusaha travel bakal berusaha mengkatakan jemaah asing wis ngedaftar. Kegiatan kian gedik dilakukan dari persiapan baka ibadah Umroh dibuka maning-ning masa pandemi COVID-19. Sejak ini ikut DWK Gedik ngedorong supaya travel sing nyelenggarakan Umroh Lanhaji KBH NEDUENI izin lan egalitas dadi beli temu akan maning anai jemaah asing terlantar. Sementara ikut wawali kota Cirebon ngaku kota Cirebon siap dadi gena transit jemaah Umroh sing bakal mangkat sing Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati. Sarana lan prasarana sing di duen di kota Cirebon siap pisan kanggun menerima transit tamu-tamu Ouloh sing bakal nunayakan ibadah Umroh di Mekah. Sementara sengat Februari sindikit keberangkatan Umroh ke hambat pandemi COVID-19 sangat las. Jadi pengusaha travel perlu ngelakuakan persiapan supaya luis siap baka pemerintah Arab Saudi wis ngebuka maning perjalanan hajilan Umroh. Wahyu Ibisana, RCTV Cirebon. Memirsa informasi saja ini bakal kulas sampai akan saya Yusya Jedaniki tetap tenguara Basa Cirebon.